Tahun 1875, terdapat 38 negara bagian di Amerika Serikat. Ratu Victoria memerintah Britania Raya. Benara Eiffel baru mulai dibangun 12 tahun lagi. Sementara gedung Empire State baru dibangun 50 tahun lagi. Harapan hidup rata-rata bagi wanita abad ke-19 adalah sekitar 45 tahun. Seorang wanita yang lahir pada abad ini hidup sampai tiga kali lipatnya. Namanya adalah Jean-Louis Calme. Dia lahir pada tanggal 21 Februari di Agau, Perancis, tepat di awal ledakan industri global. Umurnya baru satu tahun ketika telepon ditemukan. Fonograf baru muncul dua tahun kemudian. Lalu diikuti mobil, radio, TV, komputer, dan internet selama beberapa dekade selanjutnya. Saat Microsoft didirikan, umur Calme sudah 100 tahun. Saat ponsel pertama ditemukan, umurnya 117 tahun. Seorang wanita yang hidup pada era 90-an, mungkin termasuk dalam masa hidupmu, bisa mengingat masa ketika lilin digunakan untuk menerangi rumah-rumah. Dia juga mengenal dunia tanpa pesawat dan pesawat luar angkasa. Wright bersaudara terbang saat Calme sudah tumbuh menjadi wanita dewasa di usianya yang ke-28 tahun. Saat orang pertama pergi ke luar angkasa, umurnya 86 tahun. Madame Calme memegang rekor dunia untuk orang yang hidup paling lama. Dia bertahan selama 122 tahun dan 164 hari. Tapi, benarkah? Pada usia 21 tahun, John menikah dengan Ferdinand. Saat itu, dia sering mengenakan gaun panjang yang mewah dengan rambut bertatanan elegan. Wanita era Victoria belum mengenal celana saat John masih muda. Pada tahun 1898, John melahirkan anak tunggalnya Yvonne. Saat putrinya menginjak usia 30-an, dia dan ibunya mulai mengenakan jas yang dibuat khusus, sebuah tren yang dimulai oleh Coco Chanel pada 1920-an. John bertahan dengan baik pada awal abad ke-20. Tapi, hal terburuk datang pada tahun 1934. Putrinya Yvonne meninggal pada usia 36 tahun. Pada tahun 1942, John kehilangan suaminya, Fernand. Pada 1963, wanita berusia 88 tahun itu menjadi sebatang kara. Dia hidup lebih lama dibanding semua ahli warisnya. Karena tidak ada yang bisa mewarisi apartemen besar keluarganya, dia membuat kesepakatan dengan notarisnya Michelle Raffray pada tahun 1969. John setuju bahwa Raffray akan membayarnya 2.500 francs sebulan yang kira-kira setara dengan 15.000 rupiah saat ini selama sisa hidupnya. Begitu John meninggal, Raffray akan mendapatkan apartemennya. Kesepakatan ini tampaknya bagus dibuat dengan seseorang yang berusia 94 tahun. Tapi, John akhirnya hidup lebih lama dibanding notarisnya juga. John dan notarisnya melanjutkan pembayaran sampai John meninggal pada tahun 1997. Secara keseluruhan, karena Madame Calum telah hidup sangat lama, keluarga Raffray akhirnya membalas 11 kali lebih mahal daripada yang seharusnya. Ini dianggap sebagai salah satu investasi terburuk yang pernah dibuat. Banyak orang memperhatikan John selalu penuh energi. Dia terlihat dan bertingkah 20 atau bahkan 30 tahun lebih muda daripada usianya. Sebuah teori pun muncul dan mengatakan John sebenarnya adalah putrinya Yvonne. Dan saat itulah semua misterinya dimulai. Sekelompok ilmuwan memutuskan untuk memeriksa apakah umur panjang ekstrem John benar adanya. Bagi mereka, kasus John terlalu ekstrem dan unik sehingga wajib diteliti. Calum mengklaim ini semua berkat diet sehat dan aktivitas fisiknya yang rutin. Dia berenang, bermain tenis, dan bahkan bersepeda hingga berumur 100 tahun. Dia juga mengatakan ini semua berkat gaya hidupnya yang riang dan bebas stres. Dia tidak pernah harus bekerja seharipun selama hidupnya yang panjang. Para pemikir skeptis berpendapat bahwa dalam foto-foto saat umurnya sudah 110 tahun, John sebenarnya tidak lebih dari 90 tahun. Seorang ahli penuaan dengan cermat memeriksa foto-foto dari sang super centenarian tersebut. Mereka tidak menemukan tanda-tanda pelemahan terkait usia yang umum terjadi pada orang yang hidup hingga 100 tahun, apalagi dua dekade lebih lama. Seorang ahli matematika bahkan mempelajari silsilahnya dan membuat persamaan yang menunjukkan betapa kecilnya kemungkinan seseorang dalam pohon keluarga tersebut untuk hidup selama itu. Saat meneliti perjalanan hidup John yang sangat panjang, para ilmuwan ragu karena John tidak pernah menyebutkan sejumlah peristiwa penting yang seharusnya dia alami. Yang utama adalah wabah kolera besar-besaran pada tahun 1884. Seharusnya umur John sudah 9 tahun saat itu. Umur yang cukup untuk mengingat kejadian tersebut, Yvonne bahkan belum lahir. Sejumlah dokumennya pun meragukan. Kartu tanda penduduk dari tahun 1930-an miliknya menyatakan rambut dan matanya sangat gelap, cenderung hitam. Tapi di akhir hidupnya, matanya abu-abu dan dia berambut coklat sebelum semuanya memutih. Benar, pada sekitar 10-15 persen orang, mata bisa menjadi lebih cerah seiring bertambahnya usia karena pigment diiris menurun. Tapi bagi kebanyakan orang, mata mereka justru menggelap selama seiring bertambahnya usia karena melanin menumpuk diiris. Tapi, tinggi badan Sean pun bermasalah. Tinggi John 1,5 meter, sementara Yvonne sedikit lebih tinggi, sekitar 1,52 meter. Pada usia 114 tahun, tinggi John masih 1,5 meter. Tingginya tidak berubah 1 cm pun. Sangat aneh, karena orang-orang menyusut seiring bertambahnya usia sebab tulang rawan di antara sendi menipis. Selama bertahun-tahun, entah bagaimana John berhasil hidup tenang-tenang saja. Dia pindah ke Panti Jompo pada tahun 1985 ketika berusia 110 tahun. Tak satu pun surat kabar di Agel mengisahkan seorang sentenarian yang merayakan ulang tahun ke-100-nya, 10 tahun sebelumnya. Madame Calm baru mulai tenar pada tahun 1988. Ada perayaan yang memperingati 100 tahun Vincent Van Gogh tinggal di Agel. John memberitahu para wartawan di sana bahwa dirinya sering bertemu dengan seniman terkenal itu ketika dia tinggal di sini. Usianya 13 tahun saat itu. John kemudian muncul dalam film dokumenter berjudul Vincent and Me pada tahun 1990. Hanya lima tahun berselang, kini pada usia 120 tahun, Cullen meraih rekor dunia untuk orang tertua yang pernah hidup. Tetapi, entah kenapa, dia tertukar antara suami dan ayahnya dalam kisahnya. Awalnya, dia menyebutkan tokoh keluarga mereka adalah milik ayahnya, padahal sebenarnya milik Fernand, suami John. Sementara itu, ayah John, Nicola Calm, adalah seorang pembuat kapal. Dia tidak pernah mengelola tokoh apapun. Akan sangat masuk akal jika Yvonne yang salah bercerita, sebab ayahnya adalah sang pemilik tokoh. Ada satu hal lagi yang janggal. John beberapa kali menyebutkan bahwa seorang wanita bernama Martha mengantarnya ke sekolah. Menurut catatan, seorang Martha memang pernah bekerja untuk keluarga Calm, tapi usianya 10 tahun lebih muda daripada John. Tidak mungkin wanita itu mengantar John kecil ke sekolah. Akan tetapi, dia bisa dengan mudah menemani Yvonne muda. Namun, para ilmuwan yang skeptis tidak berhenti di situ. Dengan melihat satu-satunya foto yang ada, yang memperlihatkan kedua wanita itu bersama, mereka terlihat sangat berbeda. Tapi, ketika para peneliti membandingkan foto Yvonne muda dengan John tua, mereka menemukan kemiripan yang luar biasa pada tulang wajah, hidung, dan fitur lain yang membuatnya tampak seperti satu orang yang sama. Fakta aneh lainnya adalah Yvonne memiliki fibroma di ujung hidungnya. Anehnya, di beberapa foto, John punya fitur yang sama. Mungkinkah Yvonne benar-benar mewarisi pertumbuhan sel-sel bermutasi di tempat yang sama dengan ibunya? Ini tampak terlalu kebetulan. Dengan semua ini, para pemikir skeptis menyimpulkan bahwa sebenarnya Yvonne dan bukan John yang hidup sampai tahun 1997. Beginilah teori mereka. Orang yang meninggal tahun 1934 pada usia 59 tahun adalah John. Keluarganya, menurut mereka, kemudian meminta putrinya untuk menyamar sebagai ibunya. Alasan dugaan mereka untuk menghindari tingginya pajak warisan. Untungnya, kampung halamannya Akel memiliki salah satu arsip terkaya dan terpelihara paling baik di dunia. Akel memiliki banyak dokumen menarik termasuk akta kelahiran dan pernikahan asli John. Tapi anehnya, bukti foto sangat langka. Sepupu cucu John mengklaim telah membakar semua potret keluarga yang tersisa pada tahun 1994 atas permintaan John yang memunculkan pertanyaan, kenapa dia menginginkan itu? Terlepas dari semua skeptisisme, John masih memegang rekornya dan mungkin dia bukan orang yang aneh. Manusia tertua yang masih hidup, Jiroemon Kimura dari Jepang, berhasil mencapai usia 116. Bahkan, Jepang memimpin dunia dalam populasi warga berusia 100 tahun. Mereka punya lebih dari 70 ribu orang yang usianya tepat atau di atas 100 tahun. Apakah John tua benar-benar putrinya atau bukan? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mungkin lebih baik kita berfokus pada kesejahteraan orang-orang yang berumur super panjang saat ini. Terima kasih telah menonton!